Wanita ini datang untuk memberi makan hewan peliharaan raksasanya. Dia membiarkan sapi emas itu maju. Dalam sekejap buaya itu menerkamnya. Wanita ini sangat menyukai hewan yang besar. Dia memberinya makan sapi emas yang gemuk setiap hari. Namun dia menyembunyikan ini dari semua orang. Seorang pekerja menyelam untuk menemukan sesuatu di danau. Dia penasaran dan perlahan mendekati lubangnya. Ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi belum sempat menemukannya, dia diserang. Rekan kerja mendengar teriakan minta tolong dan segera menariknya. Dia menemukan bahwa tubuh rekannya hanya tinggal setengahnya. Sangat cepat dia berhenti bernapas. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang di daerah itu. Semua orang tidak tahu monster apa yang ada di sana. Dia menebak bahwa monster ini pasti reptil purba. Tapi pada akhirnya, monster apa itu? Dia harus pergi ke tempat kejadian. Ketika mereka tiba di tempat kejadian. Mereka menemukan dalam radius 10 km hanya ada satu rumah. Dan itu rumah bibirah. Ketika ditanya apa yang ada di danau itu. Dia bilang selain ikan tidak ada hewan lain lagi. Mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka harus pergi mencari jawabannya sendiri. Di danau mereka menemukan kepala rusa yang telah dimakan. Melihat kekuatan monster ini sangat besar. Pasti tidak mudah dikendalikan. Jadi mereka memutuskan berkemah di sana. Lalu ahli paleontologi sampai di TKP. Makhluk misterius ini sangat membuatnya penasaran. Dia tidak sabar lagi. Dia ingin pergi ke danau untuk menemukannya. Pertama mereka melihat percikan air di sana. Kemudian buaya itu benar-benar muncul. Untungnya buaya itu tidak menyerang mereka. Mereka selama. Tapi saat mereka keluar. Dia menemukan sesuatu di rerumputan di tepi pantai. Mereka melihat pemandangan yang menjijikan. Itu adalah kaki manusia. Di atasnya sudah penuh dengan belatung. Dia menebak bahwa ini adalah jejak gigitan buaya. Tapi polisi masih belum yakin. Karena di danau ini belum pernah muncul buaya sebelumnya. Iklim di sini juga tidak cocok untuk hidup buaya. Tapi baru saja berkata demikian. Seekor beruang buas keluar dari hutan. Beruang itu baru saja mencoba menyerangnya. Beberapa detik kemudian. Beruang itu digigit dan dibawa ke dalam air oleh buaya besar. Monster misterius itu sebenarnya adalah buaya raksasa. Tapi buaya purba raksasa adalah favoritnya. Tentu dia tidak akan melewatkan kesempatan penelitian yang berharga. Di atas danau. Setelah melihat buaya raksasa. Dia langsung menyuruh polisi untuk menurunkan pesawat. Dia ingin menyelam ke dalam air. Menyimpan pelacak di sarang buaya. Dia bertaruh nyawa untuk ini. Sambil berenang mengitari danau. Hektor masih belum menemukan buaya itu. Tapi tepat di permukaan air. Ada sesuatu di belakangnya yang membuat punggungnya terasa dingin. Dia perlahan-lahan berbalik. Ternyata dia berhadapan dengan wajah buaya raksasa itu. Jaraknya kurang dari setengah meter. Hektor ketakutan. Saat polisi melihatnya. Mereka langsung bersiap dan mengeluarkan pistol untuk menembaknya. Tapi dihentikan oleh teriakan Hektor. Peluru dasar tidak bisa menembus kulitnya. Itu justru akan membuatnya marah. Hektor membuka kantong oksigen yang dia bawa. Tapi saat buaya hendak menyerang. Dia cepat naik ke pesawat. Tapi bahayanya belum berakhir. Buaya itu tiba-tiba menyambar kaki pesawat. Dia terus menembakinya. Akhirnya buaya itu menyerah. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan di seberang danau. Bibirah membawa sapi emas besar berjalan menuju danau. Dan sangat cepat buaya muncul. Dan sapi itu ditutup matanya. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Bibirah berteriak dan memukulnya dengan keras. Sapi emas langsung jadi santapan lezat untuk buaya itu. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa memahami tindakannya. Jadi sekali lagi mereka datang untuk menginterogasi bibirah. Dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata enam tahun lalu, buaya ini dibawa oleh suaminya sepulang dari memancing. Kemudian dia memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Saat itu terjadi kecelakaan. Suaminya dimakan buaya itu. Tapi dia tidak memberitahu polisi tentang ini semua. Karena takut polisi akan memburu dan membunuh harta kesayangannya. Tapi ini menyebabkan banyak orang kehilangan nyawanya. Sekarang buaya ini harus ditangkap. Tapi Hector ingin buaya itu tetap hidup. Itu merupakan hewan langka. Juga keajaiban dari alam. Tapi memeliharanya jauh lebih sulit daripada membunuhnya. Mereka memikirkan solusi terbaik. Mereka akan menggunakan sapi emas makanan favoritnya sebagai umpan. Memikatnya agar muncul ke permukaan air. Kemudian menembakkan obat bius untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi apakah itu akan berhasil? Memancing hewan apa yang menggunakan sapi sebagai umpannya? Sapi ini tergantung di danau. Tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Mereka mengamati danau dengan cermat. Tapi hingga malam gelap tidak ada gerakan apapun. Tepat saat semua orang memilih untuk menyerah. Kemudian monitor memberi sinyal bahwa buaya itu mulai muncul. Semua orang bersiap untuk pertarungan dasyat. Ternyata itu adalah buaya purba raksasa. Melihatnya mendekati sapi itu secara perlahan. Pada saat buaya itu melompat untuk menerkamnya. Tembakan bius mengenai dadanya. Tapi karena efek dari kekuatan besar buaya itu. Pesawat kehilangan keseimbangan. Akhirnya pesawat jatuh ke danau. Hector berteriak keras. Dia keluar dari pesawat. Rekannya menasehatinya untuk tidak terburu-buru masuk ke dalam air. Karena buaya bisa muncul kapan saja. Berhati-hatilah untuk sementara waktu. Dia pikir buayanya sudah pergi. Tiba-tiba suara gemuruh membuatnya panik dan langsung jatuh ke air. Polisi dengan cepat maju dan bersiap untuk menembak. Tapi di danau itu sangat sepi. Hector merangkak kembali ke pesawat. Ketika dia melihat ekor buaya. Ternyata buaya itu muncul di depan polisi. Dia dengan cepat berusaha naik ke mobil untuk kabur. Tapi mobil tersandung batu dan membuat Kelly terjatuh. Buaya itu langsung berbalik ke arah Kelly. Untuk menyelamatkannya semua orang menembak buaya itu. Namun ketika berbalik, ia menggunakan ekornya untuk membuat Kelly terlempar ke danau. Lalu buaya itu bergerak cepat ke arahnya. Hector berteriak menyuruh Kelly berenang ke dalam danau. Di bawah perlindungan batang pohon. Untuk sementara waktu Kelly selamat dari kejaran buaya. Tapi saat dia hendak naik. Kakinya terjerat lilitan akar pohon. Ini menciptakan peluang bagi buaya. Mulutnya terbuka lebar. Untungnya buaya itu menabrak pohon. Saat terguncang kakinya akhirnya lepas. Kelly dengan cepat berenang menuju pesawat. Hector lalu menariknya ke atas. Dia berusaha mendapatkan kembali kekuatannya. Buaya raksasa tiba-tiba datang dari belakang. Tapi karena kekuatannya terlalu kuat. Dia terjebak di pesawat. Setelah berjuang tanpa henti. Akhirnya buaya itu berhenti. Ternyata obat biusnya sudah mulai bekerja. Semua orang menghela nafas lega. Itulah akhir dari buaya purba raksasa itu. Dia adalah penguasa di danau ini. Dia melepaskan satu tembakan ke kepalanya. Dan buaya ini terkena bius. Hector mendapat kesempatan ini untuk menggunakannya sebagai objek penelitian. Tapi apakah ini sudah benar-benar selesai? Entahlah. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.